kenalan dengan mobil mewah Raffi Ahmad harganya bikin ngilu 13 miliar Rolls Royce mobil sampai 15 miliar 18 miliar bro sista kalau yang baru salam kenal semua nama gue Bayu jangan lupa video gue di share di like sama subscribe thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro apa kabar bro dan sekses semua sekarang nih gue mau bandingin lagi harga-harga mobil dari artis Indonesia gue bandingin sama harga-harganya mobil yang ada di Amerika gitu jadi kita tau harga sebenarnya dari mobil-mobil itu bro dan sekarang artis pertama yang mau gue bahas itu adalah Raffi Ahmad ini udah terkenal banget dia koleksi mobil mobil yang mantep-mantep sport car semua sampai dibilang kasih julukan Sultan website-nya Rans Entertainment banyak banget mobil-mobil disini apa aja mobil-mobilnya oke setelah gue kasih research-research kayak gitu bro ya ternyata Raffi Ahmad itu banyak mobil sport carnya dan kemarin tahun 2019 dia sempat ada kemalangan bro salah satu mobil Lamborghini-nya itu kebakaran oke ini gue kasih cuplikannya sedikit oke kita mau tau tuh harga mobil kebakaran itu berapa udah merugikan berapa bro kita lihat aja oke 16 miliar 16 miliar rupiah oke Aventador gue gak tau nih ciri-ciri Aventador-nya apa cuman gue mau research sekarang model apa sih sebenarnya Aventador Lamborghini-nya itu oke oke gue udah cari-cari di website-website ini gue liat dari kompas.com oke gue liat-liat disini ternyata Lamborghini Aventador-nya itu itu adalah LP754 Super Veloz Roadster oke ini gambar dia yang lain oke jadi ini adalah modelnya dari Roadster bro dan mobil ini tuh udah spesifikasinya udah V12 oke mesinnya udah V12 dan dia itu udah 6.500 cc bro itu jalannya udah harganya tadi berapa 18 miliar oke 18 miliar dan ini adalah mobil tahun 2017 bro oke sekarang gue coba ngeliat bro ini adalah website website lokalnya dari Amerika sini itu namanya Car Guru gue biasa beli mobil disini semuanya di list yang lagi diposting mobil bekas mobil baru dan segala macemnya bro ya sekarang gue searching Lamborghini Aventador Lamborghini Aventador yang lagi dijual di Amerika berapa harganya kita bandingin 18 miliar atau enggak oke oke kita liat yang 2017 gue liat yang National White yang ada se Amerika gitu semuanya ada Lamborghini Aventador Super Veloz Roadster oke Roadster ingat ini good deal good deal ini artinya harganya itu sama pasaran dia itu harganya lebih murah jadi dikasih tau ini good deal kalau lo beli ginian oke nah ini dia bro Aventador Roadster 2017 2017 persis sama sama punyanya Raffi Amat yang kebakar ini warnanya biru doang atasnya bro bener atasnya bisa kebuka kayak gitu Aventador Roadster bisa kebuka gitu yang roof nya itu bisa kebuka lo liat ini di 18 miliar kita liat harganya di Amerika berapa oke harganya itu great deal jadi bagus ini harganya murah kalau misalnya dari pasaran ya lebih murah 47 ribu dari pasaran bro lo liat semuanya V12 bener V12 bisa dua orangnya masuk dan dia itu baru kepake 1900 mile dan harganya itu adalah 447 ribu dolar oke dolar ini masih bro coba gue liat searching gue convert rupiah ke dolar berarti harganya itu kalau 447 ribu artinya Indonesia nya dalam rupiah itu adalah 7,3 miliar 7,3 miliar oke tapi ingat bro ini 7,3 miliar dibandingkan sama 18 miliar emang harganya itu kayak berapa bro kayak bisa sampai hampir 3 kali lipat harganya di Indonesia karena apa di Indonesia itu pajaknya lo tambah lagi 20% pajak terus juga biaya masuk ke Indonesia biaya masuk mobil-mobil antik kayak gitu atau mobil sport car itu harganya itu bisa sampai 2-3 kali lipat tapi di Amerika ini harganya adalah 7 miliar rupiah adventador oke sultan 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 oke itu mobil pertamanya dari Raffi Ahmad oke kita liat mobil-mobil dia yang lainnya oke ini ada cuplikannya salah satu mobilnya gua liat juga ini mobil perang gue guys jadi kalau ini mobil biasa pakai ini kayaknya udah serempet ketabrak kalian liat oke udah edit mobil ini menjadi lombardista oke mobilnya udah kayak full modif gitu bro TV tuh oke gua bisa bisa nonton TV sampai ini sebenarnya gua naruh playstation aja disini oke gua bisa naruh playstation disini oke pokoknya udah dari skyro oke 700 jutaan semuanya oke 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 700 juta ini hampir 1,5 jadi Alphard ini harganya tuh gua udah habis 1,5 miliar 1,5 miliar Alphard Lombardi oke di Amerika ada gak Alphard Lombardi atau enggak harganya berapa ini udah total 1,5 miliar artinya dia udah modifikasi gitu berarti dia udah beli mobilnya itu 1 miliar ini udah gua riset-riset ini adalah Alphard tahun 2017 bro kadang gak di Amerika itu Alphard cuman kalau di Amerika itu bro ya itu gak keluar mobil Toyota Alphard disini cuman kita lihat aja apakah ada atau enggak cuman disini adanya minivannya itu beda bukan Toyota Alphard minivannya kita lihat ini Toyota oke by style bro ya kita lihat ini adalah minivan dari tahun 2017 oke gua kurang tahu nih tahunnya tahun berapa Toyota Alphard oke di Amerika itu namanya Toyota Siena cuman beda bro ini bukan kayak Alphard ini Siena itu lebih kayak mobil di Indonesia itu kayak Innova oke jadi gak ada itu di Amerika itu yang mobil yang kayak minivan yang super gede kayak gini karena kurang suka gitu orang Amerika ya orang Amerika gini kayak lebih kayak mobil family kayak gitu jadi gak ada nih mobil kayak ginian bro tapi ini harganya adalah 25 ribu disini oke oke sekarang gua coba searching di website-nya Indonesia bro ini adalah carmudi.co.id ini di Indonesia harganya itu berapa yang sekarang yang barunya oke karena di belinya juga gua gak tau tahun berapa 2019 kah 18 atau enggak yang pasti Alphard itu emang range-nya kayak gitu 1 miliar sampai 2 miliar kayak gitu tergantung modelnya model apa ada modelnya bro Alphard 3.5 2.5 yang 3.5 itu harganya 1,9 oke berarti ini bener harganya masih emang cakupan segitu kalau lu memang modif-modif-modif jadi harganya ya 1,5 miliar sekarang kita lihat lagi mobil dia yang lainnya yang jarang gua pake nah ini karena gua bingung juga mau pake ini kemana karena macet banget ini Rolls Royce oh Rolls Royce ini sekarang oke kalau harga barunya dulu mungkin 12-13 miliar 13 miliar Rolls Royce oke Rolls Royce itu mobil Eropa bro gua coba ada searching-searching ini mobimoto.com Rolls Royce kenalan dengan mobil mewah Raffi Ahmad harganya bikin ngilu oke tadi kata-harganya katanya adalah 13 miliar Rolls Royce oke gua coba searching-searching-searching ternyata gua dapet bro ya ini mobilnya tadi dibilangnya 13 miliar cuman yang gua cari disini gua gak tau nih mobil dia atau enggak cuman ini nilai jualnya sampai 5,8 miliar gua gak tau nih perbedaannya seperti apa bro apakah pajak apakah apa cuman ini adalah mobil yang udah dilihatnya situs pajak dari pendapatan Pemprov Jakarta 2007 bus Rolls Royce-nya Rolls Royce Ghost kita lihat bro Rolls Royce di Amerika itu berapa ini disini suka banyak juga Rolls Royce yang ada di jalan-jalanan kayak gitu coba searching website-nya sama website Carguru juga kita lihat bro berapa disini oke 2017 modelnya itu model Ghost oke kita lihat gua lihat national white semuanya apakah bener harganya 15 miliar di Amerika atau enggak oke ini kita searching dulu oke gua dapet ini Rolls Royce Ghost Series 2 Ghost Series 2 Ghost Series 2 oke kayaknya Ghost Series 2 semua ya disini ya oke bener ini kayaknya Ghost Series 2 oke kita lihat dia warnanya warna hitam kita lihat yang good deal oke good deal nomor pertama Rolls Royce lihat tuh oke mirip persis bro ya persis 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 ini lihat kalau gagangnya itu bisa lu buka kayak gitu bukanya itu bukannya kayak gini cuma kayak gini harganya itu adalah 184 ribu oke kita lihat berapa dalam rupiah 184 ribu disini harganya cuma 3 miliar rupiah doang di Amerika itu enggak sampai 15 miliar cuman 3 miliar cuman gua gak tau sampai Indonesia bisa melambung tinggi gitu harganya ini persis sama ya agak-agak overpriced sebenarnya di Indonesia ya kita lihat lagi yang lainnya ya oke ini 184 kita lihat yang paling mahal deh yang highest price dulu memang segituan ya harganya yang paling highest price nah ini yang overpriced nih overpriced yang kemahalan itu harganya 239 yang di Amerika berarti udah overpriced di Amerika atau 3,9 miliar jadi menurut gua kalau harganya itu sampai 15 miliar itu overpriced banget kalau di Indonesia cuman banyak lah faktor-faktor lainnya yang namanya aja mobil mahal kayak gitu bro sampai Indonesia bisa melambung lagi oke alright oke kita lihat lagi nih mobilnya bisa menunjuk sendiri tuh otomatik gitu bro oke kita lihat mobilnya yang terakhir oke ini mobilnya yang terakhir oke gua beli mobil ini berantem sama Nagita pas gua beli Nagita mau udah cuman G63 ini mobil yang G63 oke G63 gila gila mobilnya Mercedes-Benz G63 suspensinya enak ini G63 nih ini harganya naik terus oke jadi waktu itu pas gua mau beli-mobili ini gua mau beli ini atau Lamborghini urus oke antara Lamborghini tapi jodohnya sama ini oke dulu Lamborghini urus juga 7 miliaran sekarang Lamborghini urus udah 10 miliar ini udah setengah miliar jadi naik terus oke ini mobilnya oke namanya Mercedes-Benz G63 2016 7,5 miliar oke berapa harganya kita bandingin ya sama di Amerika gini berapa sama tetep website gua pake website carguru kayak gitu Mercedes-Benz oke model G-Class oke G-Class oke ini adalah model G63 2019 oke kita bandingin oke kelasnya ada macem-macem GL GLE macem-macem bro semuanya ada disini oke kita coba G-Class dulu alright ini tahun 2019 baru banget masih grass bro masih grass 2019 kita lihat yang ada di sekitar National White se-America gitu alright macem-macem bro ini bro AMD 63 Matic oke ini dia kayaknya mobilnya nih uh macem-macem banyak banget dealnya ada tuh deket rumah gua G-Class cukup banyak bro ternyata ya ini semuanya dari G-Class bro banyak banget pilihannya ada 127 cuma ini macem-macem ini oke AMD G-63 G-63 ini kayaknya yang paling mendekati itu G-65 nah ini bro G-63 oke 4Matic ini sama ada warnanya ini sama banget warnanya warna hitam loh kita lihat ini nah persis sama lu lihat tuh dalamannya kayak gini ternyata G-63 udah joknya jok kulit kayak gitu G-63 warnanya kayak gitu agak biru-biru dikit agak dongker-dongker gitu dan harganya itu 104.000 adanya jualnya di Texas Santo Antonio kita lihat berarti harganya itu di Amerika itu 1,7 miliar pasti salah nih 2018 kita lihat yang 2019 oke 2019 yang lebih mirip itu adalah yang kita lihat juga yang warnanya hitam ya tadi warnanya hitam black nah ini yang paling memungkinkan paling bener ini bro alright ini dia paling bener semuanya paling bener ini harganya Rp178.000 warnanya udah sama juga harganya itu Rp2,9 miliar Rp2,9 miliar 2019 oke dan disini Raffi Ahmad belinya itu Rp7,5 miliar disini Rp2,9 atau sampai Rp3,0 miliar berarti memang bener bro sampai Indonesia mobil-mobil yang kayak supercar yang mahal harganya jadi dua kali lipat pajaknya jadi mahal banget gue gak tau dia mungkin udah modif-modif segala macem gue lihat ini harga yang paling mahal ya berapa di Amerika sini ini yang paling mahal ini udah overpriced banget katanya Rp239 jadi no overpriced oke kita lihat lagi mobilnya itu seperti apa ini ada vlog-vlog dia yang waktu bawa mobilnya tuh kayak gitu nih kira-kira mobilnya tidak persis banget oke tuh lihat alright persis banget bro ini Rp3,0 miliaran kalau di Amerika alright bro jadi kayak gitu di Amerika di Amerika mobil tuh emang harganya murah banget apalagi kayak sport car sport car kayak gitu kalau mobil biasa-biasa kayak gitu memang harganya itu jadi murah kayak 15% 30% karena memang disini pajak gak begitu mahal kalau buat mobil kayak gitu bro tapi tetep bro harga mobil sampai 15 miliar 18 miliar buat kantong lo itu sampai menangis oke alright bro thank you so much semuanya udah nonton dan ntar kita bahas-bahas lagi mobil artis yang lain dan lagi thank you so much assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye